Intro Kita semua, walaupun kita seorang militer Kita adalah bagian dari masyarakat Karena kita adalah bagian dari bangsa dan negara Hanya bisa ini Ketika kita bergabung dengan masyarakat Maka atribut-atribut militer Itu bukan menjadikan suatu sarana untuk arugansi Bukan untuk jadi soksoan Jalus Bapak! Jalus Bapak! Jalus Bapak! Jalus Bapak! Jalus Bapak! Keselarasan dalam kehidupan Sebagai anggota militer maupun bagian dari masyarakat Hal tersebut diungkapkan Panglima Koarmada II Laksda TNITSNB Hutabara Pada apel khusus, prajurit dan PNS Di lingkungan Koarmada II Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022 Bertempat di Dermagam Madura Ujung Surabaya Dalam pengarahannya pada apel khusus Yang diikuti kurang lebih 4.000 prajurit Dan PNS Koarmada II Laksda Hutabarat menjelaskan Bahwa pembinaan personel Adalah bagian terpenting Dalam kemajuan organisasi Karena segala kegiatan baik Yang terkait dengan intelijen Operasional dan logistik Serta pendidikan dan latihan Terdapat peranan sumber daya manusia Sebagai bagian penting keberlangsungannya Tuturnya Sebagaimana yang kerap disampaikan oleh Pangko Armada II Laksda TNI Dr. TSNB Hutabara Bahwa agar personel dalam suatu organisasi Dapat tetap tangguh dalam kondisi yang dinamis Maka kita harus membiasakan hal yang benar Bukan membenarkan kebiasaan Yang menarik dari arahan Pangko Armada II Pada apel khusus tersebut adalah Digambarkannya analogi kehidupan para prajurit Sebagai anggota militer Dan sebagai masyarakat pada umumnya Serta pentingnya keselarasan dari dua situasi tersebut Salah satu penekanan Laksda TNI Dr. TSNB Hutabara Adalah bahwa jati diri TNI sebagai prajurit rakyat Menjadi salah satu dasar dan bukti Bahwa TNI harus menjadi pelindung Pengayom dan solusi dari permasalahan sosial Yang mengemuka pada masyarakat belakangan ini Bukan sebaliknya Kita semua walaupun kita seorang militer Kita adalah bagian dari masyarakat Karena kita adalah bagian dari bangsa dan negara Yang bisa dihubungi Sehingga kita bergabung dengan masyarakat Maka atribut-atribut militer Itu bukan menjadikan suatu sarana untuk arogansi Bukan untuk jadi sok-sokan Bukan jadi menang-menangan Justru keberadaan kita di masyarakat itu Kita harus jadi bagian itu Dalam arti cakap kita menolong Kita menghubungi Kita membantu Kita menjaga Atau kita mencari solusi Karena karena ada kemasalahan Jalas Beban 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 Terima kasih telah menonton!